Dan sekarang kita mau ke perbincangan yang agak lebih serius ya Julian ya Jadi Tribuner sebulan yang lalu Tadi lebih kayak santuy-santuy gitu loh Jadi Tribuner sebulan yang lalu ini si Julian Jacob ya merilis lagu Layarkan Nah itu tuh lagunya tentang apa sih Julian? Aku tuh dengerinnya tuh kayak karena suaramu yang sangat berdua tuh kayak Ih keren banget nih lagunya Terus nyeritain tentang apa tuh Julian? Oke terima kasih sebelumnya aku udah apresiasi karyaku Dan lagunya ini tentang definisinya luas Dan aku memang membebaskan pendengar-pendengar karya-karyaku ini Untuk berimajinasi tentang apapun yang mereka rasakan gitu Dengan lagu ini sebenernya lagunya lumayan detail ya Kayak detailnya tuh adalah udah cukup jelas gitu Kayak takkanlah liriknya takkanlah dikucari Kemana perinya tak perlu kucari Tak usah kucari Jadi sebenernya ini bisa Terima kasih Aku lagi mewakilkan seluruh fansmu loh ini Oke lanjut Jadi lagunya itu tentang gimana caranya kita lebih bersyukur dalam hidup Dan terus kayak gimana caranya kita bisa let go Tentang gimana ya Tentang merelakan, tahap merelakan Kalau misalnya memang sesuatu bukan untuk kita Ya berarti nanti mungkin ada sesuatu yang lebih baik gitu loh Untuk kita ke depannya Jadi kayak don't force Jangan pernah memaksakan sesuatu untuk ada di dalam hidup kita gitu Dan kayak apa ya Sebenernya lagu-laguku aku pengennya gini loh Orang-orang dapat sesuatu yang positif dari saat mendengarkan layarkan ini gitu loh Jadi saat mereka lagi galau Atau saat mereka lagi mempunyai depresi yang berat dalam hidup Saat mereka dengerin lagu layarkan ini mereka jadi semangat lagi gitu Gitu Oke Berarti lirik lagu layarkan ini tuh emang ditulis sendiri ya sama seorang Julian ya Ditulis sendiri Itu inspirasinya dari mana sih Julian kalau boleh tahu? Inspirasinya datang begitu aja sih Kak Sunereng Jadi ini sebenarnya lagu ini tuh udah dua tahun lalu aku Dan ini tuh gak sengaja banget terjadi Maksudnya eh bukan terjadi Gak sengaja banget tiba-tiba udah jadi gitu loh Karena waktu itu aku lagi kerja Dan terus kayak kita lagi ada break time gitu Dan akhirnya kayak kita ngejam-ngejam gitu Saat ngejam-ngejam Terus kayak tiba-tiba kayak Kalau lagu aku cari Itu tiba-tiba masuk aja di otak dan keluar gitu Dan mulai dari situ lah aku tulis dan aku sempurnain Dan kemudian jadilah layarkan ini gitu Seorang pegiat seni tuh emang berbeda ya Dari cuman ngejam aja bisa nyiptain lagu gitu Sebenarnya kadang-kadang ini lagi beruntung aja sih Kadang-kadang juga suka asal-asalan Jadi lagi asal-asalan kayak suka tiba-tiba Mungkin karena gini Mungkin karena aku lagi mengalami sesuatu yang sama dengan lagu ini gitu Jadi kayak memang aku keluarin apa yang aku punya aja gitu loh Jadi misalnya aku lagi ngalamin Kayak lagi kurang bersyukur gitu Nah aku tiba-tiba keluarin aja gitu kata-kata ini Dan memang kadang-kadang memang sesuatu yang pure dari hati kita Kan memang lebih sampai ke pendengar gitu kan Dan ya aku sekarang emang menerapkan itu sih ke dalam karya karyaku Oke Dan ini yang terakhir Aku tuh kayak mau nyampein ini Tapi aku kayak grogi gitu loh Apa tuh? Aku tuh pengen duet sama kamu Oh Duet lagu apa nih? Lagunya yang layarkan Oke Kamu bisa emang? Udah latihan-latihan gitu loh Udah bisa ya? Bisa sih refnya Oke yaudah ayo Layang-layangkan Hatimu riudara Ulurlah Jangan kau tarik lagi Layarkan Sampangu mengarungi Samudera Samudera Beruntungan yang mendapatkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.